Intro Halo Pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika Saya Patsy Widakuswara Dan saya Subri Ono Dan kami berdua ini bisa senyum Dengan lepas Sumringah ya, dalam bahasa jawabannya Karena tidak lagi menggigil Setelah berbulan-bulan menjumpai Anda dalam kondisi kedinginan Suhu di bawah minus 0 derajat Celcius Celsius maupun Fahrenheit bahkan Ya, betul Nah, ini sekarang sudah mulai masuk musim semi Angin spoi-spoi, matahari juga terang Pokoknya gembira lah Tapi juga ada ancaman alergi Ancaman alergi, betul Bagi yang terkena alergi ya Jadi dalam minggu-minggu ke depan Kalau misalnya melihat hidung saya atau hidung subri mirah Itu penyebabnya Nah, namun cuaca yang menghangat ini Juga tentunya sama hangatnya dengan suhu politik Di Amerika Serikat maupun di Indonesia Khususnya di Jakarta Yaitu persetuan antara gubernur DKI yang dikena dengan AHO dengan anggota di PRD Masalah dana siluman Ada ini istilah lu yang mungkin hanya khas dalam kamus politik Indonesia mungkin ya Dana siluman Dana siluman Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu apa ya? Kira-kira devil pun Kalau di Amerika Serikat memang ada konsep dana siluman seperti itu Tapi biasanya dikenal dengan istilah Kalau enggak earmark Atau pork barrel Kenapa ya dibilang tong babi? Mungkin karena gemuk dan enak Gemuk dan enak Karena juga mungkin menyerapkan sebuah apa ya Sesuatu yang ekses Yang berlebihan Kalau dana siluman di tanah air Khususnya yang sekarang sedang rame Di Jakarta Itu kan biasanya karena Ada proyek-proyek titipan Atau tender yang menguntungkan anggota dewan Yang tidak transparan Yang biasanya juga kronisme dan sebagainya Kalau earmark Itu seperti apa? Apakah itu juga terjadi pada level di daerah Atau hanya terjadi di pusat? Nah itu terjadi juga Baik di pusat maupun di daerah Kalau di Amerika Serikat ini kan sistem federal Jadi setiap negara bagian punya jurisdiksi masing-masing Ya serupalah ya dengan pemerintah daerah Seperti di Indonesia Dan ada juga proyek-proyek titipan Atau yang disebut sebagai earmark ini Yang dibawa ke pusat Tapi Oleh anggota DPR di daerah ya? Anggota DPR atau anggota Kongres Atau senator juga Di tingkat nasional Nah ini biasanya kalau di Indonesia kan Misalnya modusnya adalah Proyek-proyek tempelan Atau tender-tender titipan Yang menguntungkan anggota dewan Atau kroni anggota dewan Kalau di Amerika Serikat mungkin tidak semenohok itu Tidak semencolok itu ya Tidak semencolok itu KKN-nya Tapi tetap juga dilakukan proyek-proyek titipan Yang menguntungkan konstituen Di tempat negara Di negara bagian tempat senator maupun anggota DPR itu berasal Jadi seperti balas jasa kepada para konstituen yang telah memilih anggota DPR itu ya Supaya dipilih kembali Supaya dipilih kembali Ya Jadi itu hampir sama sebenarnya ya Tapi yang diketahui bahwa itu memang setiap anggota DPR atau senatis itu punya hak konstitusional Untuk memberikan dana Atau menarik dana dari bajet pemerintah pusat ke daerahnya masing-masing masalahnya Intinya kan jadi sekarang cuma masalah koridor hukum kan Koridor hukumnya Transparansinya Kemudian apakah terjadi KKN atau tidak Bahkan memang seringkali kalau KKN memang jarang terdengar ya Tapi yang sering terjadi adalah misalnya Pembangunan dari proyek titipan tersebut yang tidak masuk akal Seperti misalkan pernah di Alaska Itu yang penduduknya sepi sekali Gak ada penduduk lah di daerah itu Dibangun jembatan Jadi ada jelah Bridge to nowhere Jembatan yang tidak menuju kemana-mana Jadi sebetulnya sama ya Permainan-permainannya sama juga Tinggal tergantung kekuatan hukum untuk membatasi Nafsu Nafsu dari masing-masing anggota dewan tersebut Baik untuk menang kembali dalam pemilu berikutnya Maupun juga untuk menguntungkan diri sendiri secara pribadi Saya pemirsa dan mudah-mudahan itu juga menjadi bahan pertimbangan bagi Anda Mengenai dana siluman dan perseturuan eksekutif legislatif ini Yang terhadap ada juga Meskipun dalam format atau bentuk yang lain gitu ya Yang selalu menarik untuk diikuti Untuk sementara ini kami pamit dulu Saya Patsy Widakuswara Dan saya Supriyono Sampai jumpa